Warga di Kabupaten Cianjur digegarkan dengan penemuan bayi yang dibuang orang tuanya dengan kondisi masih hidup di pos ronda. Bayi tersebut langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Beginilah kondisi bayi yang ditemukan warga di sebuah pos ronda di Kampung Sukamaju, Desa Jatisari, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur. Kini bayi tersebut dirawat di puskesmas Sindangbarang. Saat ditemukan, tali pusar bayi sudah diikat benang orang tuanya. Saat ini kondisi bayi dengan berat 3,3 kg dan panjang 47 cm ini sehat. Menurut bidan puskesmas, bayi ini lahir dengan bantuan dukun beranak, terlihat dari tali pusar yang diikat benang. Selain itu, saat ditemukan, badan bayi belum sempat dibersihkan. Kami menerima bayi dari kepolisian ya, kesini datang dengan keadaan bayi sehat-sehat aja. Berat badan 3,3 kg on, terus tingginya 47 cm. 47 cm? Ya, tinggi panjangnya 47 cm. 47 cm. Terus dalam keadaan itu, tali pusatnya panjang, kemungkinan itu lahirnya sama, ya kemungkinan ya, lahirnya sama Pak Raji soalnya ada ikatan tali pusat, terus tali pusatnya panjang gitu ya, ikatannya banyak. Kan kalau Pak Raji kan biasanya suka diada hitungannya ya, ikatannya harus 7, 8 gitu. Menurut warga yang menemukan bayi, awalnya ada pengendara motor di depan rumahnya yang membawa kardus. 30 menit kemudian ada suara tangisan. Warga yang mendengar langsung menuju pos ronda untuk melihat isi kardus tersebut. Awalnya gimana? Awalnya jam setengah 11 itu denger suara motor berhenti, gak lama kemudian ada suara di Kirasema suara kucing. Pas tiga kali nangis, keluar, ada bayi. Oh di pos ronda itu? Di pos ronda. Setelah penemuan itu, Teteh lapor kemana? Lapor ke RT. Habis dari RT, langsung dibawa ke bidang karena takut ada apa-apa sama si bayi. Polisi masih menyelidiki penemuan bayi ini dengan meminta keterangan para saksi. Diduga kuat untuk menghindari kecurigaan warga. Perang tua sang bayi merasa malu karena bayi tersebut hasil hubungan gelap, lalu membuangnya di pos ronda.